Musik Melalui sport turism, yaitu Samosir Lake Toba Ultra Marathon 2022 Tentu harapannya dengan diadakan kegiatan ini, maka dilihat para wisata di Kabupaten Samosir dapat kembali lebih baik lagi dan kunjung dapat lebih banyak lagi berkunjung ke Samosir Bye 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 Selamat siang, hari ini kita ada di perkampungan Batak Sigulati Kabupaten Samosir tepatnya di Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Pak Iperan Ustangang, Giri Berita hari ini ada momen yang menarik dari kegiatan Samosir Lake Toba Ultra 2022 kegiatan yang sudah dilakukan Pet Cup Samosir beberapa waktu terakhir dan ini adalah kegiatan yang ke-6 Nah, langsung saja Pak Bupati ini ada kegiatan yang luar biasa, apa maksud daripada tujuan kegiatan ini ke depannya? Ya, baik jadi ini ya setelah kita mungkin vakum 2-3 tahun kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 pada kesempatan kali ini yang kita melakukan salah satu untuk promosi wisata dalam hal ini kita coba melalui sport turism yaitu Samosir Lake Toba Ultra Marathon 2022 tentu harapannya dengan diadakan kegiatan ini maka dilihat para wisata di Kabupaten Samosir dapat kembali lebih baik lagi dan punjung dapat lebih banyak lagi berkunjung ke Samosir baik kami dengar juga pesertanya ada dari luar negeri bahkan dari Nederland ya? siap, tadi kurang lebih ada sekitar 5 negara ada dari Jepang, China, Belanda, Malaysia dan lain sebagainya India, ya baik nah, secara umum Pak Bupati apa sambutan atau apresiasi daripada para pelari yang ikut kegiatan hari ini? ya, tadi saya dengar dari para peserta cukup menikmati adanya kegiatan ini mereka melihat panorama yang indah dan rutenya katanya cukup menarik dan ideal karena dia tidak hanya tanjakan tapi dia ada turunan, ada datar dan juga ada naiknya dan itu semua ideal untuk paraton pada kesempatan kali ini bahkan tadi ketika kita menuju ke sini masyarakat di Samosir ini sangat ramah menyambut mereka dan meriah menyapa untuk tetap semangat, 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 seperti itu ya? ya, tentu masyarakat Samosir sangat ramah ini sangat mendukung untuk para wisata ke depan tentunya? kita harapkan demikian ya, terlebih tadi sekilas juga saya lihat banyak yang bersuap foto ketika melaksanakan ultraparaton ya, semoga ini membawa dampak bagi para wisata Samosir untuk lebih baik lagi dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung bersama Samosir baik, satu hal yang menarik adalah adanya salah satu wakil bupati di Kabupaten Tartara yang mengikutinya ya? ya, tadi ada salah satu peserta dari wakil bupati Serang Bedagai ikut dalam kegiatan kali ini apa tanggapan beliau kepada Pak Bupati sebesar sama Kepala Daerah nih? ya, beliau cukup kagum ya tadi sudah diungkapkan juga beliau cukup kagum lihat panorama yang ada di Kabupaten Samosir dan beliau mengatakan juga sepanjang lintasan cukup bersih itu salah satu modal untuk para peserta semakin nyaman mengikuti kegiatan ini ya, saya ingin kepada Bukadis Bukadis tadi ada request dari peserta kalau boleh pesertanya ke depan jangan dibatasi emangnya hari ini peserta cukup dibatasi bu ya? diskusi kita dengan event organizer karena sudah 2 tahun wakil mengawali dibatasi hanya 500 peserta 500 peserta ya? ke depan akan dibuka lebih banyak lagi jumlahnya lebih banyak jumlahnya lagi ya karena banyak orang pink masih inget ikut tapi ternyata karena dibatasi akhirnya membatalkan niatnya ya baik ini luar biasa sambutan daripada para pelancong atau wisatawan dari luar negeri apa harapan Bapak atau pesan Bapak kepada masyarakat Samosir untuk ke depannya bagaimana menyambut wisatawan di Samosir? ya tentu terutama kepada seluruh masyarakat Samosir ya mari kita sambut para wisatawan dengan ramah ya senyum, sapa salam itu diutamakan bisa buat para wisatawan untuk nyaman sehingga mereka mau kembali ke Samosir dan untuk para wisatawan silakan dan mari berkunjung ke Kabupaten Samosir ya situasi pandemi cukup bisa dikendalikan di Kabupaten Samosir dan saat ini Samosir merupakan salah satu yang terbaik dalam mengatasi pandemi COVID-19 untuk itu kepada para wisatawan jangan ragu untuk datang ke Kabupaten Samosir demikian yang dapat saya sampaikan baik terima kasih Pak Bupati Samosir Pandiku Timutus Kultum tetap semangat dan juga Ibu Kadis parwisata ya demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Bupati Samosir Pandiku Timutus Kultum dalam kegiatan Samosir Lektob Ultra 2022 yang ke-6 di Kabupaten Samosir semoga ini awal-awal daripada kebangkitan wisatawan ke Samosir dan awal dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samosir terutama para pelaku wisata saya Fernando Setanggang Grimita TV meras semoga pemenang kategori luna terpukti luna 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati